Halo, Sobat Youtube semuanya. Nama Toyota Starlet cukup terkenal di akhir 70-an hingga awal 80-an. Hatchback kecil yang tersedia dalam varian 2 dan 4 pintu itu akhirnya di-stop produksinya pada 1999. Kini, Toyota Starlet akan kembali lahir lagi. Bedanya, Toyota Starlet saat ini menggunakan basis Suzuki Baleno. Seperti diketahui, Suzuki dan Toyota telah menjalin kerjasama. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah saling berbagi basis mobil untuk dijual di pasar potensial seperti di India dan Afrika. Toyota Glanza yang menjadi rebac dari Suzuki Baleno adalah salah satu hasil kolaborasi keduanya. Nantinya di pasar Afrika, Toyota Glanza berbasis Suzuki Baleno itu akan dijual dengan nama Toyota Starlet. Toyota Starlet yang dibangkitkan kembali ini berasal dari India sebagai versi rebac dari hatchback Toyota Glanza. Menurut Toyota Suso, salah satu perusahaan dagang Toyota, Starlet 2021 rencananya akan dijual di kawasan Afrika mulai pertengahan September tahun 2020 ini. Secara spesifik, Starlet akan membantu mendongkrak penjualan kendaraan kecil merek tersebut di Afrika. Saat ini, belum ada kabar apakah hatchback itu akan keluar dari Afrika. Starlet 2021 terlihat identik dengan Toyota Glanza. Satu-satunya perbedaan visual yang bisa dilihat adalah grill dan roda. Meski begitu, bagian belakang dan interior mungkin terlihat sama juga. Hatchback subkompak berukuran panjang 3.995 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 1.470 mm. Di balik kapnya, Starlet ditenagai oleh mesin 1.4 liter K14B yang menghasilkan 95 tenaga kuda dan torsi 130 Nm. Mobil ini tersedia dengan transmisi otomatis 4 percepatan atau manual 5 percepatan. Nah demikianlah informasi mengenai mobil Toyota Starlet, semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!